selamat menikmati makanan di sini pagi sama sore hari nah hari ini ada yang pesan nasi goreng itu ada 5 porsi dan nasi putih plus telor dadar itu ada satu porsi Alhamdulillah ya guys berapapun rezeki yang kita dapat harus tetap kita syukuri tapi tadinya itu enggak sekaligus ya mesan enam porsi yang pertama itu pesannya dua porsi satu porsi nasi goreng satu porsi nasi putih plus telor dadar tapi pas aku lagi masak telur dadar itu datang lagi yang mesan jadi aku masak aja sekaligus semuanya lima porsi nasi goreng dan satu porsi nasi putih nah ini karena tadi bertambah jadi aku tambah lagi telurnya ya guys nah disini telurnya itu ada yang nasi gorengnya maunya pakai telur dadar ada juga yang maunya pakai telur mata sapi nah ini aku mau ngambil nasi putihnya dulu ya biasanya aku kalau masak nasi goreng itu itu untuk satu porsi itu biasanya aku pakai satu piring kecil itu ya guys nah ini tadi udah aku tumis cabainya jadi ini langsung aku tumis cabai merah deh cabai giling nah baru aku masukin bumbu serbaguna buatan aku sendiri ya guys nah ini karena cabainya juga udah mateng jadi langsung aja ya kita masukin nasi putihnya nah ini nasi putihnya alhamdulillah kalau masak nasi goreng itu ya guys lebih bagus itu nasinya yang agak apa ya yang agak keras gitu daripada yang lembut nah ini langsung aja kita aduk-aduk supaya tercampur dulu cabai sama bumbunya biar merata dulu guys setelah bumbunya dan cabainya merata sekarang aku masukin kecap manis ini biasanya aku kalau masak satu porsi nasi goreng itu biasanya aku pakai setengah sendok makan kecap manis nah untuk menambah rasa asinnya biasanya aku pakai kecap asin nah ini aku pakai secukupnya aja dulu biasanya aku kalau masak itu berdasarkan feeling ya guys nanti bisa dicicipi jadi kurangnya dimana seperti itu kalau pagi seperti ini aku sendirian ya di warung dikarenakan pagi-pagi anak-anak udah pada berangkat sekolah Pak Su juga udah berangkat narik bencak guys nah Alhamdulillah ini masakan aku udah selesai guys sekarang langsung aku tuangin ke piring yang udah aku siapkan biasanya aku jual nasi goreng itu satu porsinya itu 10.000 rupiah itu ada isiannya ada timun dua potong ada tomat satu potong ada kerupuk ada bawang goreng dan ada juga telurnya telurnya tergantung permintaan ya mau dadar atau telur mata sapi Nah untuk porsinya sendiri biasanya aku banyakin ya guys karena aku enggak tegaan orangnya Nah lihat sendirikan itu piringnya agak menggunung ke atas agak lebih banyak biasanya kalau kita makan di kape-kape atau di rumah makan itu pasti porsinya sedikit ya kan Nah kali ini aku banyakin ya guys karena aku kasian banget lihat yang kontrak di sebelah rumah aku mereka jauh-jauh dari Jawa ke sini buat cari napkah guys Oke guys terima kasih buat kalian yang udah klik video ini kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa ya like komen dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye